Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Josie Kurnia Pradena Saya dari K4208 Dan saya ingin berbeda untuk tentang Apakah worth it membeli PS4 di tahun 2019 ini Pertama-tama PS4 itu sendiri adalah konsol Atau alat untuk main game Yang dikeluarkan oleh Sony Playstation Di tahun 2013 Yang lalu Lalu PS4 itu sendiri sudah ada 3 jenis Yaitu ada PS4 Fat PS4 Slim, lalu ada PS4 Pro Dimana Masing-masing 3 jenis memiliki kelebihan Dan kekurangan masing-masing Seperti saat Anda beli PS4 Fat PS4 Fat itu lebih murah Yang tentu pasti lebih murah Lalu daya yang dikeluarkan lebih besar Daya watt maksudnya Dan juga Agak sedikit lebih cepat tanas Lalu apa bedanya dengan PS4 Slim Ukuran dari PS4 Fat Itu lebih besar dari Slim Dimana di PS4 Slim itu sendiri Slim itu lebih Mudah dibawa kemana-mana Lebih affordable daripada yang lainnya Tidak dibawa kemana-mana juga Tapi beratnya itu lebih ringan Daripada PS4 yang fat Lalu Disana watt yang dikeluarkan pun lebih kecil Daripada PS4 yang fat Lalu perbedaan apa yang dari Ke PS4 Pro PS4 Pro itu sendiri Spesifikasinya lebih tinggi Dimana Anda bisa memainkan 4K Lalu Anda bisa menyetting-nyetting Itus Menyetting-nyetting grafik Dan lain sebagainya Di PS4 Pro Lalu Gamer itu bertanya-tanya Di tahun 2019 ini Apakah PS4 itu masih worth it Atau saya harus membeli Konsol-konsol yang lainnya Seperti Xbox Ataupun Nintendo Lalu apakah saya harus membeli PC Atau Saya menunggu untuk PS5 keluar Gamer masih binyung soal itu Sebelum itu Kita berikan dulu Kelebihan Kelebihan dari PS4 itu sendiri Yang membedakan dari yang lainnya Dimana PS4 itu memiliki Library game yang Cukup banyak sekali Dimana Game-game dari PS4 itu Banyak sekali yang eksplosif Hanya dirilis di PS4 Seperti Uncharted Atau The Last of Us Beyond Two Souls Detroit Lalu Spiderman Dan baru-baru ini adalah God of War Yang memenangkan Goaty Atau Game of the Year Di tahun 2018 Lalu Lalu masih ada banyak Banyak sekali game Yang akan dirilis di Konsol ini Konsol ini belum mati Masih hidup Maksudnya Konsol ini masih di Masih didukung oleh Developer-developer video game Lalu nanti Di tahun 2019 ini Ada Ada The Last of Us Two Dan juga Ada Death Stranding Dan lalu Days Gone Dimana yang akan dirilis di PS4 itu sendiri PS4 itu sendiri Tidak membedakan Yang artinya Tidak Game baru Hanya dirilis di PS Pro Atau game baru Hanya dirilis di PS4 Fat, Slim Atau yang lainnya Berbeda dari Nintendo Yang ada Game-game Dari 3DS Ke 3DS XL Dan New 3DS Itu masih ada Yang dibedakan Lalu Semua sama Semua sama Semua bisa ada Mainkan di semua PS4 Jika ada Memiliki PS4 Lalu Kedua PlayStation Plus Itu adalah Fitur tambahan Atau tidak fitur Sebenarnya Fitur langganan Yang diberikan oleh Sony Ya Di situ Jika Anda Berlangganan PlayStation Plus PlayStation Plus Anda bisa Online Yang berarti Anda bisa bermain Bersama teman Anda Anda bisa Online dengan Internet Bisa menyambung Ke internet Lalu Apa sih Lebih dari PS Plus Itu sendiri Di PS Plus Itu sendiri Anda diberi Harga 300 ribu 370 ribu Untuk Satu tahun Dimana Anda bisa Internet Beri internet Dan lalu Anda Bisa menikmati Game-game Dari Sony Yang dirilis Di Sony Maksudnya Tidak dirilis Tapi diberikan Game gratis Setiap bulannya Selama Satu bulan Selama satu bulan Anda diberikan Game gratis Satu bulan lagi diberikan Per bulan itu Pasti ada game-game gratis Yang ditawarkan oleh Sony Jika Anda berlangganan PS4 Dan Anda merasa Kalau kaset PS4 itu Masih terlalu mahal Untuk Anda Anda bisa memilih jalan itu Jika Anda mau Lalu apalagi Yaitu Ada grafik Dimana PS4 itu Jika Anda memberi PS4 Pro Grafik yang diberikan itu Begitu memanjakan mata Anda Dan juga Game-game-nya pun Juga Banyak sekali Game-nya yang memiliki Cerita yang sangat dalam Cerita yang sangat bagus Yang berbeda dari Game-game yang lainnya Lalu Ada fitur yang dinamai Remote Play Dimana Remote Play itu sendiri Adalah Fitur yang diberikan oleh Sony Untuk Anda bermain Di berbagai platform Seperti Anda bisa memainkan PS4 Di handphone Atau di PS kita Atau bahkan di Laptop Semua Anda bisa memainkan Menggunakan PS Remote Play Yang diberikan oleh Sony Dan Asalkan Anda memiliki Koneksi internet Yang stabil Anda bisa menggunakan Fitur Remote Play Tanpa menggunakan monitor Dan Anda Masih memiliki Akses jaringan internet Lalu Ada lagi Yaitu adalah Ada PS VR Atau PlayStation Virtual Reality Dimana PS VR ini Sebuah aksesoris yang diberikan oleh Sony Yaitu Anda bisa membelinya Atau tidak Jika Anda ingin Memiliki pengalaman Memain Layannya di dunia nyata Atau Bergerak sana-sini Anda bisa membeli PS VR Yang dibanderol Dengan harga 5 juta Lalu Kesimpulannya Apakah PS 4 itu Cocok Untuk Anda Menurut saya PS 4 itu Sudah tidak diraguan lagi Untuk para gamer Anda harus memilikinya Jika Anda memiliki Uang lebih Bahkan Jika Anda tidak memiliki Anda masih belum punya PS 4 Anda bisa langsung Ke PS 4 Pro Dimana Anda Pasti diberikan Sensasi yang luar biasa Dimana Anda bisa menggunakan Resolusi 4K Lalu Anda bisa Menyetting grafiknya Itu terserah kepada Anda Grafik yang diberikan Lu tidak main-main Itu begitu worth it Jika Anda memiliki PS 4 Pro Yang Lalu Maaf Saya lupa Yaitu adalah Anda bisa memainkan PS VR ini Hanya di PS 4 Pro Tidak Anda tidak bisa memainkannya Di PS 4 Fat Maupun di PS 4 Slim Jadi Jika Anda tidak ingin Ribet akan Spesifikasi Dan juga Meragukan akan game-gamenya PS 4 itu Tidak usah diragukan lagi PS 4 itu memiliki Apa yang Anda inginkan Anda para gamer Pasti harus memberi PS 4 ini Dan juga harganya pun Sekarang dibanderol Dengan harga yang cukup Affordable Yaitu PS 4 biasa Dibanderol dengan harga 3 juta Lalu PS 4 Slim Dibanderol dengan harga 4,1 Dengan bundle-bundle game Itu Anda beli PS 4 Pasti Anda diberikan game Lalu ada lagi itu PS 4 Pro Yang dibanderol Dengan harga 5 juta Itu cukup Affordable Menurut saya Anda bisa memainkan Game-game triple A Bahkan Terpartinya Sony Hanya dibanderol Dengan harga 5 juta Dan itu pasti Memuaskan Hasrat ada para gamer Jadi Tunggu apa lagi Wajib dibeli Di tahun 2019 Ini Untuk kalian Para gamer Oke Wassalam Maaf jika Ada salah-salah kata Saya Josy Dirili Mohon pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh